Makanya Rimo sempetuluh cheat ya? Bener! Iya kan? Sempetuluh cheat Temunya belum nyampe, jangan ngatain orang cheat Pembanyak dulu ini dulu, baru nuduh orang cheat Pokoknya gue latihan 10 jam main game, itu bukan latihan men Di ini ketika gue dateng, ditanya langsung, ini Rimo asli? Gue bingung nih, emang ada palsunya kan? Jadi ya kalo orang-orang tuh ngeliat cewek pro player tuh bukan jelek sih Cuman ya sebelah mata itu Karena main kampus, cewek sendiri auto diliatin semua sama semua cowok-cowok yang ada di hall situ Halo guys, kembali lagi di Rimo Talk Dan di episode kali ini kita akan berbincang dengan member terakhir dari Rimo Yang belum sempet kita ajak ke Rimo Talk Siapa? Yaitu Rimo V Eh V apa itu? V atau FYY? V aja sih, suka-suka sih Enggak, kalo lu bikinnya namanya apa sebenernya? V sih, yang simple Oh V Oke, kenapa namanya V? Ya ini kan, terinspirasi dari nama sendiri Nama sendiri Oh nama sendiri Nama asli siapa emang? Nama asli Vagi Jumansyah Oke, Vagi Y-nya 2 Y-nya 1 Y-nya 1 Vagi Jumansyah 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 Pake J Iya J Oh, kenapa ga F, Y, J Jangan lah Aneh itu kesannya Aneh Jadi itu terinspirasi dari nama asli? Iya Kenapa Y-nya 2? Biar apa ya? Biar lucu Iya sih, alay dikit kali ya Oh alay dikit Oke Lu asal mana sih sebenernya? Dari daerah mana? Kalo asal dari ini Tinggal di Bandung Tinggal di Bandung Di Bandung Oke Di Rimo dari kapan? Di Rimo dari bulan Apa ya? Pertengahan Januari gitu kayaknya Pertengahan Januari Berarti ga dari awal? Ga dari awal? Member awal bukan? Iya member awal Member awal Berarti bareng sama Kenz yang di Rimo Alliance ya? Iya Kenz Rimo Alliance dia Bukan di Musa Dewa Bukan ya? Bukan Oke Di asal Bandung Terus kesibukannya apa nih? Kuliah, sekolah? Ga kuliah sih Ga kuliah? Ga pernah kepikiran juga males Oh males? Males Oke Lulus SMA udah lama? SMA atau SMK atau? SMK SMK 2019-2020 gitu 2019-2020 Oh baru? Baru lulus berarti? Baru-baru Oh baru lulus, oke Jurusan apa? Rekasa Perangkat Lunak Oke RPL ya? RPL RPL atau AI ya? Eh bukan software ya? Software Engineering ya? Iya software Engineering Software Engineering Oke Terus Gimana sih lu? Bisa masuk ke Rimo? Apa ya? Sebenernya juga Ga pernah kepikiran masuk e-sport gitu Oh gitu Mainnya segedar main Dan itu pun bukan MP Main BR dulu pertama Oh main BR, oke Terus? Bisa masuknya? Ya Masuknya gara-gara diajakin Rafli sih Diajakin Rafli Kenal Rafli udah lama? Dari Semenjak ngetim pertama di Ruins Oh dulu di Ruins Oh sama ini ya? Fafa Yundir ya? Iya Fafa Yundir dia Berarti Fafa Yundir Fy Fy juga ya berarti dia? Iya sih Dia yang ikutin ya? Fy juga disingkatnya berarti Oh dia yang ikutin dia yang ikutin ya? Iya tapi Dia masuk ke Ruins tuh Setelah gua out gitu Oh setelah lu keluar Dia baru masuk Ruins Iya Oke itu gua tau Ruins dari season 1 Bu Bar karena apa Ruins tuh? Gak tau lah Oh gak tau Gua kira gara-gara lu? Gak lah Oke Sebelum di Rimo Pernah pengen masuk ke tim lain gak? Kan tadi lu bilang gak pernah kepikiran masuk ke e-sport Cuma kalo misalkan di bayangan lu Pengen masuk ke mana sih? Atau pernah dapet tawaran dimana? Kalo tawaran Gak ada sih Kalo pengen masuk tim kayak gitu Ya dimana aja sih? Yang penting berkembang timnya gitu Oh gitu Itu kan dulu Sekarang ada tawaran gak? Pernah ada tawaran gak? Kalo yang kontak Gak kontak ke gua Gak ada Gak ada Tapi gak tau ke temen gua yang lain Oh gitu Oke Lu kan jadi pro player berarti Baru CDM ini ya? Iya baru CDM Terus gimana sih rasanya dari yang sebelumnya Lu kan cuma main buat fun doang Sekarang jadi pro player Perasaan lu gimana? Dari lu sendiri? Perasaan gua gimana ya? Ada senengnya juga Capek Ya gitu lah Susah dijelasin Oke Tapi sampai sekarang mah Asik-asik aja? Asik-asik aja sih Lagi free ini Lagi free oke Lagi gak ada turnamen juga ya Lagi istirahat dulu ya Istirahat dulu Lagi istirahat Ini kan sebentar lagi Mau ada minor nih Yang entah kapan ya kan Kan sebelumnya Rimo ini kan juara minor Minor series Itu minor series pertama ya? Minor series pertama ya kan Menuju major series 3 Disitu kan bisa juara nih Minor series nih Itu Dari lu sendiri Kira-kira Apa yang lu mau persiapin lagi Buat Nanti menuju ke minor series yang kedua? Ya mungkin Latihannya seperti Rutin lagi gitu Kayak dulu Kan kalo sekarang kan Palingan cuma scrim Mapping belum Renkat bareng pun Sekarang kan udah gak pernah Mungkin balik lagi kayak dulu Sering renkat bareng Scrim Mapping Udah sih gitu-gitu aja Oke Terus ke major series 4 Gimana? Kemarin kan sempat kesandung Iya sih Di major series 3 Kira-kira apa nih yang mau Dievaluasi lagi buat major series 4? Hmm Buat major series 4 sih kayaknya Ya mungkin gak tau kapan sih Iya sih Mungkin tahun depan sih pasti Tahun depan Tahun depan kan Mungkin minor series juga tahun depan sih mungkin Kalo nyiapin dari sekarang kan Gak tau juga kan Mungkin nanti pas waktu major series 4 kan ada meta baru lagi Oke Mungkin jadi nanti lihat Ini aja sih kedepannya Perubahan metanya apa gitu Jadi biar nyesuaiin dengan meta aja Nyesuaiin dengan meta oke Kan terakhiran itu lu pake shotgun sama HG-40 HG-40 kan di nerf tuh Iya Udah nyobain? Udah sih kayak kalo seringnya kurang kerasa juga Jauhnya? Jauhnya kayak Kalo jarak middle ringnya Mesti anak-anak aja sih Cuman close ringnya aja gitu Kayak geli gimana gitu Oke Mau ganti senjata gak? Belom? Masih tetep coba pake aja Pasti ganti sih Pasti ganti ya Masih nyari ya? Nyari-nyari 2 aja Udah sempet cobain mungkin kayak gantinya apa? Udah kepikiran? Mungkin ke LMG kali Ke LMG? Iya Kan udah ada 2 F36 sama Kan bisa aja ada perubahan drone Oh diganti betul Iya Bisa diganti bener Orang kemarin roughly aja pengen sniper semua ya? Sniper mungkin Tapi lu gak main kata roughly Diganti lu Iya Sniper gua nembak orang yang diem aja gak kena Gak kena ya Nimbak orang yang diem ya Nimbak orang yang lari? Apalagi ya? Apalagi udah Bener Oke Sebenernya ada yang mau gua tanyain Ini banyak banget yang nanya ke gua nih Iya Lu pake profil picture Kok foto cewek mulu? Ya kan Gimana ya? Sampai ada yang nanya Bang di movie itu cewek apa cowok sih? Ya suka-suka gitu Enggak alasannya kenapa? Lu mau ngode? Bukan ngode Apa ya? Memper Apa ya? Mempermanis profile Mempermanis profile Mempermanis profile Itu foto siapa? Foto orang lah Tau orang Tau orang Tau gua orang gitu kan Siapa? Ada sih Serap Geram Bandung dia Serap Geram Bandung Lu kenal? Enggak lah Mau gak kenalan? Enggak Dia tau lu pake foto dia gak? Ya pastinya enggak sih Kalo dia tau gimana? Ya bagus lah Tiap tau kan bisa deket gitu Lu gak coba buat DM dulu Kak aku pake foto kakak Aku ngefans sama kakak gitu loh Kakak muncul loh kemarin di major series 3 gitu fotonya Enggak? Enggak lah Udah punya pacar loh sih? Liatin lu Takut ntar pacar lu nonton nih Ya pasti udah pada tau lah Enggak gua gak tau Jangan bener-bener gitu dong Enggak tau gua Mas Gamal tau gak? Faisal tau gak? Mas Iksan tau gak? Ken Pacarnya siapa? Enggak tau Enggak tau Enggak tau Orang-orang pada tau Enggak ada yang tau Gua tanya enggak ada yang tau Harusnya orang-orang CDM itu udah pada tau ya Enggak enggak gua gak tau gua Ya ada lah Berarti kalo orang-orang CODM udah tau Berarti orang CODM juga ya? Iya Pro player? Enggak sih Di tim e-sport gede? Enggak Klannya? Enggak Yang ada angka-angkanya bukannya? Angka-angkanya? Iya Klannya yang ada angkanya itu bukan? Bukan Bukan Oh bukan Berarti bukan kamu Siapa dia? Ya ada lah dia pokoknya Ada ya Ada ya Yang bukan lu ajak main tiap malem berduaan tuh bukan? Ehm Itu juga gitu Tapi ada yang lain Enggak lah gak ada yang lain Cuma satu Cuma satu lah Jadi yang itu siapa? Yang mana? Yang itu tadi gua omong ini tuh Yang lu suka main berdua Tiba-tiba gua lagi ngerang malem nih Deng eh ketemu Ya waktu namanya masih nice lu namanya nice Waktu namanya nice Eh berduaan Si Veggie berduaan Oh iya 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 Tapi kalo sekarang udah gak sih Udah gak sama dia? Udah gak main bareng Oh Tapi masih sama dia? Masih Oh berarti itu orangnya Gak mau disebut namanya Gak usah lah Oh Tapi cuma satu? Cuma satu lah Kalo yang tadi malem ketemu ngerang berduaan tuh siapa? Perasaan gua kalo sekarang party lima mulu udah gak pernah Tapi ceweknya satu tuh siapa? Satu Ya ada Tiga huruf Empat Anak limau juga Tiga huruf Iya limau oca Oh oca cowok ya? Oca cowok Soalnya temen gua oca cewek ada gitu kan Kali ternyata itu lu bikin nama Orangnya mirip-mirip gitu kan Buat kamuflase Udah lah Enggak Bahaya lah Oh bahaya oke Berarti tipe yang setia juga ya Berarti Veggie udah punya cewek Udah berapa lama tuh? Baru-baru ini sih Berapa hari? Minggu? Minggu masih Sebulan Sebulan? Aduh gua kenal dari kapan ya? Lupa Sebulan lebih ada kanya Sebulan lebih kenalnya sebulan lebih? Iya Terus? Jadiannya? Setelah majar kayak udah mulai agak lebih dekat gitu Agak lebih dekat oke Yang nembak duluan siapa? Kayaknya Gak ada deh present Oke tiba-tiba jadian? Iya Ntar tiba-tiba putus Iya jangan lah Jangan Jangan gak boleh Oke udah itu Kita sampingin dulu aja Karena gua masih mau ngebahas soal CWDM juga nih ya Senjata favorit tadi gua udah bahas Dan lu juga punya skin legend Hagi punya kan ya? Punya Punya skin legend apa aja? DLK yang holidays Emang lu sniper? Ya kan beli kenapa sih? Kenapa lu beli? Ya karena bagus aja gitu Dulu pengen pakai sniper dulu? Dulu pengen menjadi user sniper? Kalau Enggak sih Cuman Kalau iseng-iseng kan suka pakai sniper gitu Oke Tapi pernah kepikiran gak sih? Kan biasanya orang beli skin itu yang di senjatanya dia pake biasanya Atau senjatanya yang pengen dia pake Soalnya kalau lu beli iseng-iseng aja kayaknya Ah tidak mungkin itu Yang apa ya? Yang menarik gitu Yang bagus Kan ada AK-117 juga Yang mirip skinnya Efek killnya sama Warnanya sama Dan mungkin lebih mirip dengan senjata sehari-hari yang lu pake Eh Kayak Apa ya? Kan ini munculnya barengan kan tuh? AK-117 sama DLK Iya sih barengan Ya gak Ini aja sih Gak suka aja sih sama senjatanya Sama AK-117 gak suka? Gak suka banget Gak suka banget Gak suka banget? Iya Apa gak suka aja? Gak suka banget Gak suka banget Gak pernah pake juga berarti? Gak pernah Berarti lu pakenya SMG dulu sama shotgun? SMG SMG lah berarti ya MSMC? Iya pake Dulu? Kiki-9 Kiki-9 Sempat pernah pake sih Sempat pake Gak suka tapi? Gak Gak suka banget? Gak suka apa gak bisa? Gak bisa sih Gak bisa Sampai sekarang lu cobain lu kan lebih enak sekarang recoilnya Hmm Tapi tetep aja sih HG lebih the best sih Dibanding Kiki-9 Oh HG lebih the best Dibanding Kiki-9 Iya Oke Lu kan sering buat main CODM Dan gue denger-dengar juga lagi push rank terus sekarang nih Iya sih Top leaderboard ya? Ketiga Ketiga sekarang kan Sampai gak tidur katanya lu Takut ke susu Iya sih Sekarang jam tidur Aduh Sekarang jam tidur biasanya jam 7 Pagi Paling lama sampe jam 9 Pagi Iya Tidurnya jam berapa tidurnya? Ya tidurnya jam segitu Bangun Bangun jam? Sore Kalo gak Kalo siang sih udah beruntung bangun siang Bangun siang Emang lu gak capek gitu? Emang bisa tetep-bisa konsen bisa tetep nembak gitu? Ya Kalo beruntung sih Ya bisa nembak lah Kalo udah sabun banget sih Udah lah Tidur lagi Biasanya juga kalo Lu kan parti lima pasti kan ya? Iya lah Ganti-gantian juga biasanya gendongnya ya? Iya sih Ya kan biasanya sambil agak-agak istirahat mainnya agak-agak dituruni Ntar gantian match berikutnya Biasanya gitu sih Dulu gue begitu juga Walaupun gak pernah nyampe leaderboard sih Pernah bosen gak main CODM? Setelah major itu kan udah gak jarang on itu udah kayak bosen gitu gak ada tujuan gitu Mau ngejar leaderboard juga udah ketinggalan jauh Jadi ya udah lah Karena itu season udah mau habis kan? Iya Makanya karena baru reset season lu ngejar leaderboard Iya sih Biar ini aja sih Ada main CODM tuh ada tujuannya juga Oh ada bonus tambahan kalo leaderboard ya? Iya Ada bonus tambahan? Dari Rimu? Kurang tau tuh kalo itu Semoga aja ada sih Semoga ada Ya gue juga Semoga ada Terus Sehobi lu selain nge-game Nggak ntar lu ntar lu Gua mundur dikit nih Lu main CODM tuh game pertama lu bukan? Enggalah Dari dulu udah hobi gak game? Ya dari jaman SD Jaman SD Game pertama yang lu mainin itu di konsol atau di PC atau di apa? Ya pasti PC sih ya PC Di konsol gak? Dulu lu kelas 3 SD lu 2020 kelas 3 SD lu sekitar Tahun 2000 Pertengahan ya? 2005-2006 ya? Iya sih Pokoknya jaman-jaman PC ini lah Game PC Jaman-jaman PB Oh jaman-jaman PB Game pertama PB? Pasti Oke Emang suka FPS atau gak pernah nyoba yang lain Atau emang gak tertarik? Kayak misalkan dulu kan jaman PB ada Dota Dota 2 apa Dota 1 ya? Dota lah pokoknya Dota Atau ada game MMORPG Petualangan Naikin level Kayak apa ya? Gak tertarik ke FPS doang sih Kayak semua game dicoba Tapi? Ya Gitu-gitu aja sih Selagi ada temen mabar sih mainnya juga Selagi ada temen gitu Berarti bukan Lu gak pernah main sendirian di warnet itu gak? Enggak sih Di warnet tuh main juga bareng-bareng? Bareng-bareng sih Bareng-bareng? Gabut kalo sendirian tuh Sendirian Soalnya kan ada aja kayak Orang ke warnet dia maennya sendirian gitu Ya itu mungkin dia gak punya temen buat diajak mabar Itu ada di warnet tuh sendirian gitu? Ya pasti ada sih Gak lu temenin? Enggak sih Kenapa? Gue orangnya bukan nyapa duluan Oh bukan nyapa duluan Oh berarti pas tadi sama cewek itu juga kayaknya ceweknya nyapa duluan Ceweknya juga kayaknya ceweknya deketin duluan Kayaknya orangnya cukup pasif disini Emang pasif? Malu apa? Malu apa gak peduli? Apa ya? Gak malu sih Gak malu? Gak punya malu? Biasanya juga malu-maluin sih jadi santai Biasanya malu-maluin Terus Tapi lu cewek juga? Ya cewek sih Cuek Oke Di CODM Atau mungkin di game-game lainnya Ada gak sih seseorang yang lu idolain banget dan Mungkin jadi role model buat gameplay lu? Kalo buat di CODM kayaknya Anak DG tau lah Anak DG? Klof DG Kodok Klof Siapa? Klof Kodok Klof Oh Klof Gue kira DG Kodok Bukan DG Kodok ya? Bukan Kenapa? Kenapa ngefans sama Klof? Gak mungkin apa-apa yang luar kayak Mungkin ada Ghazli, Ifork lalu ada Little B juga Atau mungkin Yanrik Gak itu BR ya? Terus? Kalo buat youtuber lu kan gak tau sih Gak pernah liat juga Gak pernah liat? Gak pernah nonton-nonton Youtube Gak pernah nonton Youtube Kayak seputar CODM kayak gitu sih Nontonnya yang ada XX nya disini Ya enggak lah Enggak Youtube pengen buat buka lagu aja Itu X-Shot game dulu FPS juga Enggak main ya? Oh X-Shot Main lah Oh main Main juga? Main Kan itu bareng sama PB PB dulu Terus kenal X-Shot Mungkin Lebih seru X-Shot sih Kenapa lebih seru? Karena ada mode Zombie Zombie nya itu tuh Tipikal anak kecil memang Yang nyarinya zombie Yang jadi hero nya kan Paling the best itu emang X-Shot Oh Iya Oke Tapi kan udah gak ada tuh Berarti kalo misalkan X-Shot masih ada Antara CODM X-Shot tuh pilih X-Shot Bisa jadi sih Bisa jadi sih Bisa jadi Cuma kalo di X-Shot Kayaknya kalo gue liat Itu kurang kompetitif dulu ya Kayaknya gak ada Turnamennya ada Gue pernah liat Cuma kayaknya gak terlalu banyak ya Dibandingkan Mungkin sama PB Atau Cross Fire ya Cross Fire ya Oh iya Cross Fire juga ada Gue kalo jaman-jaman SD sama SD tuh gak pernah mikirin turnamen sih Jadi main cuman buat main Kepikiran turnamen Paling kan waktu ini Udah masuk SMP Masuk SMP? Iya Oh oke Ini nyambung dikitnya sama tadi yang kita omongin nih Tadi kemarin tuh gue sempet liat Lu live 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 dirimu Oh iya 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 Pernah baca komen gak? Engga sih Gue baca komen Kalo disitu kayak ada yang nge-spam gitu nanyain Afra mana? Gitu Oh yang itu Itu siapa? Ya yang itulah yang tadi kita bahas Oh yang itu bahas Itu cewek lu Iya lah Kok lu malu-malu nyebutnya siapa namanya? Afra Afra Nama aslinya Afra Aduh dia pernah nyebutin nama asli cuman gue lupa gitu Dia pernah nyebutin nama asli Tapi lu gak inget Berarti lu manggilnya apa? Yang gitu Nama panggilan Awal-awal gue panggil bocil Terus Sekarang Afra Di Afra juga semua orang kayaknya yang lewat kalo liat nicknya Afra yang manggil Afra Beda Bedanya apa sama lu? Kalo gak ada Kalo gak gue nyebut baby Udah sih itu aja Astaga Baby Ya i Baby Baby B-A B-A-B-Y B-A-B-Y Bukan B-E-I-B-Y B-I-B-Y B-I-B Gitu gak? Alay sih itu Baby B-A-B-Y 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 juga alay Ganti deh lu Mending ngomongnya yang aja Bangger 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 Oke Tapi lu yakin gak inget nama aslinya? Enggak Enggak Mending lu telepon sekarang Hmm? Dari pada ntar tayang nih marah Iya Yang Maaf aku lupa nama asli kamu gitu Gak apa-apa lah Gak apa-apa lah ya Oke Ntar mungkin bisa masuk lambe mungkin ya Hmm Bisa masuk lambe lu Seorang pro player Lupa nama pacar sendiri Kayaknya lu lebih hafal nama senjata Bernama CW lu ya? Bisa dicoba sih Ya senjata baru yang baru keluar sniper? Yang baru keluar sniper? Yang baru keluar sniper? Yang bisa meledak? Oh NN45 Tahu iya Terus Perak baru yang bisa ngeluarin taktikal 2? Apa itu? Yang di event kan ya? Yang di event Yang merah Lupa namanya Enggak Enggak Belum ngejen questnya ya? Iya belum Ah Skin baru Eh nama skinnya HG Skin legendnya HG HG HG40 Apa ya? Standar ya Hah? HG40 standar atau gak apa gitu Oh yaudah gak apa-apa Emang ingatannya ternyata emang kurang bagus Jadi buat pacarnya jangan marah ya Emang gak Emang gak Emang gak ingat kok dia Banyak yang gak ingat ya Terus lu ingatnya apa? Ingatnya? Alamat rumah? Enggak gak ingat Yaudah Pas mayor kemarin kan lu ketemu sama idola lu Saling sapa gak nih? Ketemu Deki Kloff gitu Enggak sih Enggak nyama? Enggak Kan sempet ketemu juga nih Ketemu juga Ketemu di awal ketemu kan? Iya Tapi kan gak terlalu deket gitu Bukan maksudnya ketemu di in-game Perasaan lu gimana tuh? Bisa langsung ngelawan dia Apalagi stage offline Bisa ngeliat Dia langsung Ya jadi main tuh kayak ada gregetnya gitu Lu lu gak coba buat ngechat gitu? Kan orang gue orangnya bukan tipe yang nyapa dulu kan Oh iya bener Ya iya terlalu ngomong Bukan tipe yang nyapa dulu kan Iya Terus pengalaman lu di major gimana? Dari awal sampai perjuangan terakhir lu Dimana di final loser bracket Lu kalah cukup tipis 3-2 Ya tapi di game terakhir tuh ke bantai paras Ya tetep 3-2 kok itu kan Iya Kenapa? Dan gimana gitu perjalanannya? Perjalanannya perasaan lu gimana? Jangan lu ceritain dari Oh gue bangun tidur nih bang Ya gue gosok gigi dulu enggak Perjalanannya gimana? Sama perasaan lu setelah major kemarin? Kalau perasaannya sih cukup puas lah Cukup ya Bukan belum puas Karena kan dari season 2 kan kita ke 8 Tusun Terus season 3 ada perkembangan Jadi Juara 3 Buat major season 3 sih Kayaknya udah cukup puas sih Mungkin nanti ya di Season 4 Season 4 ya Mungkin season 4 Semoga aja sih Juara 1 Ngangkat piala kan Juara 1 Ya semoga aja gitu kan Terus ada pesen-pesen lu enggak buat teman setim lu? Enggak ada sih Enggak ada? Enggak ada Enggak ada mungkin yang kayak lu harapin teman setim lu bisa Bisa gimana gitu Misalnya perkembangan buat teman tim lu juga Misalkan ternyata Oh Ca nih harusnya gini-gini gitu Ken nih harusnya gini-gini gitu Enggak sih Soalnya gua Atau lu sendiri deh Lu sendiri Gua tuh kurangnya disini Gua pengen nanti kedepannya Gua bisa gini-gini-gini gitu Dari elunya sendiri Kalau gua sih Main masih angin-anginan sih Angin-anginan Iya enggak stabil Ya mungkin kedepannya bisa stabil Nah solusinya gimana tuh? Dari lu sendiri yang angin-anginan Belum nemu sih Soalnya paling susah gua nemu solusi itu Oh belum nemu sampai sekarang ya Biar stabil terus gitu main Oke Harapan buat remote tim Kedepannya gimana? Harapan buat remote tim ya Semoga ini sih Berkembang bersama-sama gitu Semoga gak ada perubahan ini lagi gitu Perubahan roster Oh lu ngalamin soalnya perubahan dulu ya? Iya Sama Gua sih kontakan sama yang dulu Buat yang dulu Sekarang Udah jarang sih udah jarang kontakan Tapi masih main kan terakhir ya? Gua masih Season lalu sih gua masih lihat Ya season Season lalu masih Gua belum pernah liat Gua belum liat kan season ini Kalau season ini mungkin udah pada gak main Udah gak main? Iya Lagi istirahat juga mungkin Biasanya sih gitu kan ada yang istirahat kemarin tuh Sekarang muncul lagi beberapa orang gitu Oke Kira-kira untuk episode kali ini Cukup sampai sini aja Gua sih bisa nebak judulnya apa Veggie lupa nama pacarnya kayaknya Jangan lah Jadi cewe lu gak akan langsung nonton gua Ya abis itu dia langsung nge-we akan marah-marah kan Terus masuk lambe kan Seru deh Yaudah temen-temen Sekian untuk episode kali ini Dan Buat kalian jangan lupa Buat subscribe YouTube Primo TV Like share video ini Supaya temen-temen kalian bisa nonton juga Dan oke sekian dari gua Mohon maaf kalo ada salah-salah kata Gua Rosho bersama Rimo F-Y-Y Rimo F-Y-Y apa Rimo V Kan suka-suka gua Gua kadang manggil V kadang F-Y-Y Oke suka-suka dia Bersama dengan Rimo F-Y-Y yang suka-suka dia Sampai jumpa lagi